Anda masih bersama kami pemirsa akibat perbaikan Box Calvert di kawasan Mendalo, kemacetan panjang terjadi di sepanjang jalan lintas di kota Jambi. Kemacetan terjadi hingga berjam-jam sejak minggu sore. Akibat perbaikan Box Calvert di kawasan Mendalo Muaro Jambi yang memakan setengah badan jalan, kemacetan panjang terjadi di jalan lintas Jambi, mulai dari Mendalo hingga jalan lingkar barat pada minggu hingga Senin 10 Oktober 2022. Direktur lalu lintas Polda Jambi, Kombes Paul Davi mengatakan, kemacetan juga diperparah dengan adanya angkutan truk batu bara yang patah as di jalan lingkar barat pada minggu malam. Ditambah volume angkutan batu bara yang membludak saat jam malam membuat lalu lintas padat, sehingga jalan dari Mestong menuju Pal 10 Kota Jambi juga terhambat. Selain itu dijelaskan Davi, kemacetan ini juga dipicu adanya jalan rusak dan bergelombang di sepanjang jalan lingkar barat menuju lokasi Bongkar Muati, Pelabuhan Talang Duku, seperti di sepanjang jalan Simpang Acai hingga Simpang Ahok. Jadi kemacetan sekarang terjadi itu di wilayah Mendalo, itu ada pembuatan Box Calvert atau saluran air, saluran gorong-gorong, itu dia memakan sampai setengah badan ruas jalan, sehingga terjadi antrian baik itu yang dari arah Kota Jambi maupun juga yang dari arah Batang Hari. Jadi Batang Hari yang menuju Kota Jambi juga sebaliknya. Satu itu kemudian yang kedua di jalan lingkar di wilayah Kota Jambi, setelah Pal 10 itu ke arah Bongkar Muat, Bongkar Buat Batubara juga. Di sana ada beberapa titik lokasi yang jalan rusak. Seperti di antara Simpang Acai dengan Simpang Ahok, itu ada satu lokasi tapi cukup panjang juga sampai 200 meter, kurang lebih itu jalannya rusak. Kemudian juga di Simpang belakang bandara, itu kurang lebih 100 meter itu juga jalan rusak di sana. Dan diperparah lagi dengan banyaknya angkutan batubara, pada saat tidak boleh beroperasional mereka parkir di sebelah kanan kiri badan jalan. Atas hal ini petugas kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas dengan mengalihkan arus truk untuk melintas dari Simpang Ceramba Bolong dengan rute Simpang Beringin, Simpang Sukorejo, Simpang Bukit Baling, kemudian tembus ke Tanjung Lumut. Hingga Senin siang kemacetan baru dapat diurai oleh pihak kepolisian. Dimas Anjaya Cek TV melaporkan.